Ceramah di Kalimantan, turun dari airport, dikasih mereka golok panjang. Saya tak tanya, saya pegang aja. Saya tak tanya, masa kita profesor bertanya kan? Nampak betul bodoh kita kan? Saya pegang aja. Lalu di depan tuh ada dua orang membawa tebu hitam. Lalu dia kasih tau, Ustadz, potong tebu ini sekali, mesti putus. Wah, kecil lah kita banyak menebas diri oh. Saya potong. Lalu kemudian saya pergi ke Sumatera Barat, disambut, yang punya ruang makan sederhana, disambut dengan tari-tarian. Sebelum itu mereka datang membawa sirih, bawanya tepak. Saya duluan, saya ambil satu sirih tuh, saya masuk kan. Poldasnya minta ampun. Pas giliran ke samping, gubernur, bupati, dia ambilnya ujung aja sikit. Wah, awak tak tahu. Kau tahu tentu sikit aja. Tapi udah tetelah, udah tekunya kan. Itu namanya senyum pedas. Lalu kemudian sampai ke Papua, turun pesawat di Sorong. Sampai di Sorong, disambutlah saya dikasih piring besar, gambar burung kasuari. Ada saya simpan sekarang di rumah. Disuruh saya menginjak piring itu. Dari potong tebu di Kalimantan, tarian di Sumatera dengan makan daun sirih, menginjak piring besar. Substansinya sama. Apa itu? Begitulah menurut lokal wisdom, kebijaksanaan lokal untuk memilihkan tabung. Cuman caranya.